Tajum berita jumlah kembali hadir untuk Anda pemirsa bersama saya, Pia Mediana. Pekerjaan proyek tembok penahan tanah di Desa Mojosari, Kecamatan Puger sudah mencapai 50%. Pembangunan tersebut berasal dari usulan anggota DPRD Jatim Karimullah Dharu Ciyadi untuk membenahi irigasi pertanian warga. Sejak tanggal 27 Desember 2022, pembangunan tembok penahan tanah atau TPT di Desa Mojosari, Kecamatan Puger ini sudah direalisasikan berkat usulan POKMAS Bina Karya setempat melalui aspirasi anggota DPRD Jatim Karimullah Dharu Ciyadi. Bahkan pembangunan sepanjang 700 meter dengan total anggaran 300 juta tersebut sudah mencapai 50%. Pekerjaan proyek tembok penahan tanah ini dinilai sangat perlu untuk mencegah terjadinya longsoran tanah persawahan yang bisa menutupi saluran irigasi. Warga berharap pengerjaan tersebut bisa selesai dengan kualitas yang baik, agar memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat. Saya dari POKMAS Bina Karya, Desa Mojosari, untuk pengajuan PPT penahan tanah, supaya selokan tidak tertutup oleh air. Itu pemanfaatannya untuk masyarakat, yaitu pertanyaan. Dan kami selalu POKMAS itu pengajuan lewat Pak Haji Karim.